Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Permainan-permainan dan juga persendang burau. Meskipun di ayat yang lain Allah SWT menciptakan segalanya tidak sia-sia, namun di dalamnya juga ada aspek permainan dan persendang burau. Ayat ini menjadi salah satu dasar filosofis bagi materi-materi pembelajaran yang khususnya membahas tentang permainan atau al-alhab yang mana kita tahu pembelajaran dengan strategi permainan ini sudah berkembang besar tidak hanya istilah al-alhab, al-logawiyah, permainan-permainan persifat bahasa tapi iya sudah menjadi bangunan besar yang disebut dengan al-alhab, al-gawiyah pendidikan-pendidikan yang berbasis permainan dalam banyak materi kuliah, tidak hanya pembelajaran bahasa tapi materi-materi yang lain juga kita lepas dari permainan, kuis, dan sebagainya. Game, istilah-istilah itu menjadi bagian dari strategi pembelajaran. maka dasar filosofisnya salah satunya adalah ayat ini. Dari ayat tersebut dan dasar-dasar filosofis yang lain yang terkait dengan permainan kita dapat mengambil poin-poin penting atau hikmah yang pertama bahwa manusia yang hidup di dunia tidak bisa menghindari permainan demi memilih akhirat. Tidak mungkin kita atau manusia hanya fokus akhirat sementara dia di dunia dan dunia selalu memiliki ta'alub dengan permainan dalam segala aspeknya. Oke, kedatapan Allah bahwa kehidupan dunia adalah bermain-main sehingga semua aktivitas hidup di dunia tidak bisa lepas dari utsul bermain termasuk dalam proses belajar-mengajar. Dengan kata lain, permainan itu juga merupakan taklir dan keputusan Allah SWT. Kita berkompetisi dalam perlaikan, itu juga bagian dari makna permainan sebenarnya. Baik, permainan tidak selalu bersifat rekreasi semata. Rekreasi ini mengembalikan kreatifitas, mengembalikan persikapan. Tidak sekedar itu, tapi juga permainan bisa di-manage menjadi permainan yang bersifat pendidikan atau edukatif. Oke, sehingga muncul istilah bermain sambil belajar, atau sebaliknya, belajar sambil bermain. Next. Sehingga pertanyaannya, apakah permainan diperlukan? Kalau diperlukan, mengapa permainan itu diperlukan? Ini kita mulai membahas tentang pentingnya permainan dalam pembelajaran. Perlunya permainan dalam pembelajaran, yang pertama permainan ini mampu menghilangkan rasa bosan. Kita tahu bahwa konsentrasi peserta didik, terutama anak-anak, di tingkat TK misalnya, itu tidak sampai 5-10 menit. SD yang 15 menit sudah bagus, sampai 20 menit. Paling banyak di 20 menit. Setelah itu mereka sudah bosan. Maka perlu permainan, kuis, dan diselingi humor, itu untuk menghilangkan rasa bosan. Permainan juga memberikan tantangan untuk memecahkan masalah dalam suasana gembira. Ada banyak problem pembelajaran, atau materi pembelajaran yang menjadi problem bagi siswa, dan itu bisa dipecahkan dengan mudah, dengan suasana gembira, asalkan dengan teknik permainan, permainan yang edukatif. Jadi masalah yang berat, yang sulit, pelajaran yang sulit, bisa mungkin menjadi lebih mudah dipelajari oleh siswa, tanpa mereka merasakan kesulitan, kalau mereka sudah merasa gembira dalam suasana permainan. Permainan juga menimbulkan semangat kerjasama, tahun, kolaboratif, yang mana itu juga menjadi teori modern bahwa pembelajaran sekarang ini menekankan kerjasama untuk siswa. Nah, ini permainan sangat mendukung teori pembelajaran strategi tahun, sekaligus meningkatkan persaingan yang sehat, kompetitif sekali. Kemudian permainan membantu siswa yang lambat dan kurang motivasi. Sebagai guru mungkin kita bisa melihat ada beberapa siswa yang lambat, atau kurang motivasi. Bagaimana kita melibatkan beberapa siswa yang lambat dan motivasi ini, salah satunya dengan strategi permainan. Nah, permainan juga mendorong guru untuk selalu kreatif. Jadi, setiap masuk kelas, guru akan berpikir bagaimana menghidupkan suasana kelas, mendesain permainan, humor, kuis, dan sebagainya. Ini bisa dirujuk dalam bukunya Hidayat dan Tatal tahun 1980, permainan simulasi dan main peran dalam pengajaran bahasa. Kita lanjut. Berikutnya, ada delapan alasan. Ini teori yang sama ya, yang disampaikan oleh McCown. Ini ada delapan alasan penggunaan permainan dalam pembelajaran. Yang pertama, permainan dapat mengusatkan perhatian siswa pada satu aspek kebahasaan, pola kalimat, atau kelompok kata tertentu. Di sini intinya adalah yang saya kasih tanda merah. Tanda merah. Apa? Tinta merah ini. Mengusatkan perhatian. Memfokuskan. Menyikahkan konsentrasi. Misalkan kita ketika mengajarkan tentang huruf JIR tertentu, ada beberapa siswa yang tidak bisa huruf JIR, namun kita bermain dengan huruf JIR tersebut. Permainan dapat difungsikan sebagai penguatan atau ganjaran, reinforcement, review, dan pemantauan. Jadi, permainan ini tidak sekedar permainan, tapi dia juga bisa difungsikan sebagai alat evaluasi. Sebelum pembelajaran selesai, dikasih permainan, dari situ kita dapat melihat apakah materi kita sajikan ini bisa diserap oleh siswa kita. Dari permainan kita bisa tahu mana yang bisa menjawab, mana yang sebagainya. Sehingga mereka tidak terasa ketika diuji, tidak bentuk ujian yang sangat serius, tapi dalam permainan. Yang ketiga, permainan menuntut partisipasi yang sama dari semua siswa. Jadi, dengan permainan, semua siswa bisa terlibat. Kadang-kadang kita masuk kelas ini ada siswa yang hanya yang pandai-pandai, atau yang duduk di depan saja yang berpartisipasi, yang di belakang tidak. Nah, ini dengan permainan, semua siswa yang di kelas bisa dilipatkan dan berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, permainan dapat disesuaikan dengan keadaan individu. Jadi, permainan ini fleksibel. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan individu setiap siswa. Kemudian, permainan memberikan kontribusi bagi perciptanya iklim, persaingan sehat, dan membuka jalan digunakannya bahasa target secara alami dalam situasi yang sampai. Ini hampir sama dengan tadi ya. Permainan meningkatkan, menciptakan persaingan sehat, dan membuka jalan digunakannya bahasa target, misalkan bahasa Arab, ini al-muhil al-hadaf. Kita tidak terasa siswa ini, kita ajak untuk belajar bahasa hasil, bahasa target ini secara alami, karena mereka bermain dengan bahasa Arab. Jadi, tidak terasa mereka belajar, tapi mereka bermain itu sudah menggunakan bahasa Arab secara alami. Kemudian, yang keenam, permainan dapat digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran, yang tadi sama, dan dalam berbagai kemahiran berbahasa. Dalam video selanjutnya kita akan membahas beberapa permainan, ada permainan tentang kemahiran istimah, kalam, kitabah, hiroah, dan juga unsur-unsur bahasa, permainan pesakata, permainan kiri, permainan lakus soroh, dan lain-lain. Nah, permainan juga memberi umpan balik sesegera mungkin bagi kiri. Jadi, dengan bermain, kiri bertanya, siswa bisa langsung merespon dengan menjawab. Ini berbeda dengan ujian-ujian akhir, yang mana responnya mungkin tidak sesegera mungkin. Baik, yang terakhir, permainan dapat meningkatkan partisipasi siswa secara maksimal. Sama dengan referensi yang tadi saya bacakan. kita lihat sumber-sumber dari permainan berikutnya tentang rambu-rambu permainan. Masih dari buku-rambu permainan yang pertama permainan apapun harus untuk mencapai tujuan. Jadi, kita boleh menerapkan strategi permainan, tapi harus disamakan dengan tujuan pembelajarannya. kemudian setiap permainan harus diberi aturan yang jelas, tegas, dan dipatuhi semua pihak. Ini jadi sebelum permainan diterapkan, ada aturan-aturannya. Dan bisa dipahami, lalu kita hati bersama. Ini sudah jelas ya, dalam permainan apapun, harus ada rambu-rambu yang jelas dulu. Kemudian permainan bergu, kalau kita terapkan, maka harus dibagi kelompoknya secara seimbang. Misalkan ada lima-lima, harus sama, tidak boleh. Satu kelompok lima, satunya tiga. Nah, ini tidak adil. Baik, permainan sebaiknya melibatkan siswa sebanyak mungkin. Jadi, kita di sebaiknya ya. Jadi, kita melihat jenis permainannya, semakin satu kelas terlibat, misalkan itu semakin bagus, supaya yang lain tidak hanya menjadi sporter. Jadi, semuanya terlibat. Kemudian, rambu yang kelima, permainan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi, kita paham. Permainan apapun harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, guru bertindak sebagai pengelola permainan yang menemukan motivasi siswa. Jadi, sangat tepat sekali kalau guru sekarang diposisikan sebagai fasilitator, tidak menjadi satu-satunya sumber imun pengetahuan, maka dengan permainan, posisinya tepat. Karena guru menjadi pengelola. Baik, kemudian rambu yang terakhir, sebaiknya permainan dihentikan ketika siswa penggelam dalam keasikan. Jadi, permainan ini mesti menyenangkan, ya, more fresh, untuk meningkatkan kembali motivasi siswa yang tadinya bosan. ketika mereka senang, pasti kita hentikan. Jangan diteruskan sampai selesainya jam belajar. Kembali ke fokus materi. Materi pelajaran yang disampaikan. jadi ini akan menimbulkan rasa kangen ya, siswa dengan pelajaran tersebut ketika mereka senang-senangnya lalu dihentikan. Besoknya, mereka akan mengharapkan lagi bertemu dengan pelajaran yang sama, dengan model dan strategi yang sama. Seperti itu ya. Kita lihat dari sumber-sumber atau merajik di lughat al-Arabiyah. Allah ya ta'alaq di al-al'ab. Al-awal min kitab Nasih Mustafa Ambil Aziz menguatkan al-al'ab al-lughawiyah di ta'alim lughat al-ajanadiyah. Kuna maktub ada al-nas yakmulu al-jauharul hakiki di lal'ab fi rakhid tanafus disama ini yang pertama penafus kompetitif yang kedua meningkatkan motivasi dan mereka saling berpartisipasi aktif mendorong setiap siswa tadi itu ya untuk meningkatkan potensinya masing-masing. Al-ta'awun malakran liin jazi'am malin mu'ayyinin awli tahkidin disaril ma' Allah kuratit ya. Sesama teman bisa saling membantu untuk mewujudkan tujuan mencapai kemenangan. di permainan kelompok timnya akan membuat siswa bertanggung jawab saling menjaga untuk memotivasi temannya setim dan mereka termotivasi untuk mengalahkan tim lain. Ini sangat bagus untuk meningkatkan kompetisi dan mereka menjadi sama merasa sama kemampuannya dengan teman-temannya karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk memenangkan timnya. Jadi mereka yang pintar sedar atau yang belum mampu ini menjadi sama posisinya ketika dalam permainan. Baik kita lihat dari kitab yang sama Nasih Mustafa Abdul Aziz khasois khasois il-la'bah al-lawawiyya al-jayidah beliau menulis ada tujuh khasois karakteristik permainan bahasa yang bagus menurutnya yang pertama mulah amatun na'bah li-mustawah darisi sesuai dengan kemampuan siswa salahiyatun na'bah li-ka'fat il-mustawah kalau bisa untuk semua level yang tepat permainan isyraf al-nu'bah li-akbar ya'adab minat darisi seperti tadi melibatkan sebanyak mungkin peserta dari siswa tersebut dalam permainan mampu mengatasi keseluruhan berbahasa dari aspek skill atau bahasa yang lain harus hubungan dengan tema yang dipelajari suhulatun ijra' permainan ini harus mudah dilaksanakan tidak sulit misalkan harus menggunakan hal-halat yang sulit mencari yang mahal yang jauh ini kita ambil yang seterhana dan buka kemudian jadi jadi permainan kalau untuk meningkatkan ruh untuk kompetisi dan menyenangkan supaya tidak bosan baik 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 ma'ayir atau syurut ijra'ul al-ab fi fusul l-lu'ah ya ma'ayir atau kriteria-kriteria syarat-syarat bahwa permainan bisa dilakukan di dalam kelas-kelas yang pertama permainan itu harus menambah kesenangan dan variasi dalam kelas-kelas antazidak minfahmi darisina lillurah al-jadidah ini harus menambah pemahaman sesuat karena Allah membuat mereka tidak paham kemudian ketika tersajjia darisin ala setidak lillurah al-jadidah memotifasi jadi tiga ini membuat senang menambah pemahaman dan memotifasi sesuat sampai semua permainan bisa diterapkan dalam pembelajaran du'asa ini menurut nasib Mustafa dalam kitabnya ada ada sembilan pertimbangan dalam memilih permainan yang pertama kalau kita simpulkan jumlah siswa dalam kelas siswanya banyak atau sedikit ini disesuaikan dengan permainan usia siswa usia damang kanak-kanak di STS di SMA di tingkat kekurangan tinggi permainan juga tidak sama tingkat kemampuan siswa kemudian topik pembelajaran apa yang dipelajari ini permainannya harus sesuai dengan topik yang dipelajari kondisi kejiwaan siswa misalkan kebanyakan mereka masih pemalu atau masih siswa baru masih penakut nah ini permainannya harus disesuaikan oke kegaduhan yang mungkin timbul nah ini ada permainannya sampai teriak-teriak nah ini harus diantisipasi kecuali misalkan kelasnya ini berjauhan atau sedang outboard dan sebagainya berbeda kalau kelas mungkin ada di santren dengan kelas yang ada di kampus ini kan mungkin berbeda perhatian siswa ini harus juga menjadi berpintang bagaimana permainan tersebut membuat seluruh siswa fokus pada permainan dan tujuan pembelajaran ketersediaan waktu jadi misalkan berapa lama waktu yang disediakan permainannya apa mungkin diselesaikan dalam waktu tersebut apalagi biasanya permainan ini diakhir dari pamparan materi nah ini harus kita siapkan kita desain dalam silabus yang tepat bagaimana permainan itu dilakukan di waktu yang tepat kemudian pertimbangan budaya ini ada mungkin kita bisa melihat kalau permainan tidak sama di satu lokasi dengan lokasi yang lain seperti tadi saya sampaikan di perguruan tinggi dengan itu mungkin permainan-permainannya juga berbeda disesuaikan dengan kebudayaan setempat ada di setiap setempat baik tugas Anda kita baik semuanya tugas Anda hanya ini saja menganalisis artikel jurnal atau hasil-hasil penelitian tentang permainan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk mencari artikel-artikel jurnal penelitian lalu dianalisis itu dengan dari atau konsep yang telah saya sampaikan di TV tadi ini ini struktur tugasnya artikel sebut dibedah dilihat dianalisis apa problem atau masalah yang ditemukan peneliti sehingga ia memilih tema permainan masalah apa bosan kemampuan tidak merata atau banyak hal tadi ya bosan konsentrasi yang kurang semangatnya kemampuan tidak merata kemudian metode yang kurang variatif misalkan ditemukan banyak sekali apa yang ditemukan peneliti untuk jurnal-jurnal atau hasil riset seputar permainan lalu yang kedua permainan apa yang ditawarkan ada banyak jenis permainan yang ditawarkan kulit yang tradisional yang digital atau yang lain pokoknya apa yang ditawarkan lalu bagaimana hasil permainan tersebut dalam mengatasi masalah yang ditemukan jadi kalau misalnya ada tiga dengan permainan tersebut apakah tiga masalah ini terselesaikan hasilnya seperti apa jadi mungkin kita akan menemukan artikel yang dia menyebutkan masalah ada kuahnya satu dua tiga empat lima tapi hasilnya tidak mengatasi segalanya mungkin penulisnya kelewatan atau permainan yang ditawarkan tadi itu tidak mampu sebenarnya mengatasi masalah yang dikutupannya tetapi hasilnya justru menyebut bahwa dia mampu mengatasinya keselesaikan data-data yang sebenarnya kalau diperlukan datanya cukup ah ini tugas kita untuk anda melihat penerbannya mencari dulu artikel-artikel tentang penelitian atau ya bisa diaktifasi di jurnal situ kita bisa melihat lakar belakangnya kemudian permainannya dan matahin hasilnya dengan ini saya berharap bahwa materi tentang permainan dan bahasa ini tidak sekedar juga menambah pengetahuan kita tentang permainan mengkreasikan permainan tapi juga bisa menjadi bahan dari kita untuk melakukan pemilikian-pemilikian yang mungkin dari anda akan mengangkat data tentang permainan bahasa demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh